Hai, co-friend. Di sini diberitahu perbandingan usia Ana dengan Evie adalah 4 banding 5. Anggaplah Ana itu adalah A, lalu Evie itu adalah B. Jadi kita punya A banding B adalah 4 banding 5. Lalu diberitahu selisih usia mereka 6 tahun. Kita lihat dulu, A sama B kan 4 banding 5. Kalau ini adalah angka perbandingannya, jadi umur mereka bukan berarti mereka umur 4 tahun dan 5 tahun. Tapi angka dari umur mereka, kalau kita bagi dengan angka yang sama, itu menghasilkan angka 4 dan 5. Artinya, umurnya Evie itu lebih besar daripada umurnya si Ana. Berarti kalau kita mau mencari selisihnya, berarti kita akan pakai B kurang A. Karena kita tahu umur Evie pasti lebih besar, itu adalah 6 tahun. Atau kita bisa lihat dari sini dulu. Jadi, mereka itu punya angka yang kalau dibagi dengan angka yang sama, sehingga menghasilkan angka 4 dan 5. Karena kita tidak tahu mereka dibagi dengan angka berapa, kita akan anggap mereka dibagi dengan X. Jadi, kalau kita mau kembalikan ke umur mereka, kita akan kali dengan X. Berarti kita akan anggap umur Ana itu adalah 4X, sementara umur Evie itu adalah 5X. Jadi, A-nya adalah 4X dan B-nya 5X. Berarti kalau kita lihat dari sini, ketahuan bahwa Evie pasti lebih tua daripada Ana. Jadi, umur Evie lebih besar. Jadi, B-A adalah 6 tahun. Kita akan masukkan ke sini. Berarti kita akan dapatkan 5X dikurang dengan 4X, itu adalah 6. Kalau kita kurangkan, 5 kurang 4 jadinya 1, berarti tinggal X adalah 6. Kita dapatkan X-nya adalah 6. Kita kembalikan ke sini. Berarti kita akan dapatkan dari sini, bahwa umurnya si Ana, itu adalah sama dengan 4 dikali dengan 6. Hasilnya 24 tahun. Sementara umur Evie itu adalah sama dengan 5 dikali 6. Hasilnya 30 tahun. Ini adalah umur mereka masing-masing. Yang ditanya itu adalah umurnya Evie. Yaitu usia Evie berarti 30 tahun. Pilihannya adalah yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.